Bang, gimana kuasa? Lancar? Masih lancar Ada yang bolong gak? Nanti kayaknya ke depan udah bolong, udah rencana juga sih Kamu udah hikm? Belum apa-apa sudah main seperti ini, KDRT Halo, nama aku Nada, umur 25 tahun, OTW 26, amin 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 Nama gue Indi, usia 21 tahun Nama aku Elsa, biasanya dipanggil Echa, usia 25 tahun Halo, nama gue Kadek, gue 30 tahun Sud, 31 Iya, masih lama Tapi 31 kan? Iya, insya Allah kalau diberikan umur yang panjang Ya, kalau misalkan ternyata orang yang aku temui yang ngajak bukbarnya asik, ya aku mau Paling sekali atau dua kali dalam sebulan bukbar, tergantung orang, balik lagi Tergantung makan di mana, kalau misalkan makan di restoran 250, gak nyampe, plus jajan Kalau misalkan di hotel 500 lah, 500-600 100 ribu aja, yang banyak-banyak 100 ribu? 100 ribu itu kemana? 100 ribu buat makanan minum? Ke restoran, ya fast food-fast food yang murah-murah aja Sekali 700 ribu ya? Iya, ya 700 sampai sejuta lah sejuta Oke Oke, sebenarnya aku gak banyak bukbarnya, karena mungkin terakhir banyak bukbar itu SMA deh Soalnya waktu kuliah kan aku muslim sendiri ya, jadi kan gak punya temen bukbar Paling ya sekali dua kali deh bukbar, sekali bukbar ngabisin paling 150-250 Iya, kalau di Bandung gitu, kalau di Jakarta gak pernah bukbar? Dua kali lah Dua kali ya bang? Nah, berapa budget yang lo alokasikan untuk sekali bukbar? 150 Itu kemana bang? 150 Rumah temen bukbar? Rumah temen bukbar? Iya lah kan bau makanan sendiri Buat perang! Iya Potluck ya Bez? Potluck Potluck Berarti 300 ribu ya bang? Oke Gak ada bunda yang beliin, yang mikirin adik aku, aku langsung pake Oh kamu tim? Iya Langsung jadi aja? Iya aku pasrah aja hari ini mau, misalnya tahun ini mau temanya warna apa, aku pasrah aja Maksudnya udah jadi aja satu buat aku udah Oke berarti nol ya? Nol Ada Adik gue doang Tapi yang saudara gue, yang lebih tua dari gue maksudnya sama gue udah gak kepikiran itu sih Oh gue pernah beli sepatu Waktu itu gue THR Waktu itu gue THR Berapa? Berapa ya? 1,3 500 kali ya 500 sampai sejuta Tapi kebetulan yang ngurusin mama jadi aku gak pernah bayar Anak-anak suka ya? Suka? Ehh Eh, lagi muasa gak boleh congkak Maaf Canda Biasanya sih selalu beli, tapi tergantung ada duit atau enggak Eh, kastan biasanya kastan 300 dapet Di Tanaba? Di mana? Di online Capek ya Tanaba, mati gitu kan di jalan Ngap-ngapan kuasa yang ada baton makan baso Beli Biasanya 200 sampai 300 buat mukena Tergantung lagi liat mukenanya bagus apa enggak Kalau misalkan lagi bagus aku beli Kalau budget Tiga setengah 350 ribu sih Sampai 500 ribu Karena Mukena yang enak Ya harganya segitu Yang bisa dipakai terus-terusan Enggak mewajibkan sih Cuma biasanya kalau ada yang lucu atau bagus Itu beli Cuma bukan aku lagi Bunda lagi yang beli Berarti kamu ke nol? Nol Enggak di alokasiin bun Aku ikhlas kasih segini untuk Enggak Bunda nggak minta Barangnya tiba-tiba ada Ya mungkin aku pakai Kalau nggak ada nggak pakai yang ada Oke Oke Berarti nol ya Nol Terakhir itu dikasih 3 tahun yang lalu Dan Lebaran masih pakai itu juga Sholat nggak tapi? Sholat Buduh kali itu baju koko Berapa budget yang lu alokasikan untuk beli baju koko? Kisaran aja bang? Ya paling cepet lah Itu juga minta tolong adik gue Kalau dari Tangerang Selatan ke Tanjung Priok mudik nggak sih? Mudik Oh mudik ya? Mudik antar provinsi Iya mudik dong Berarti gue mudik Berapa alokasinya bang? Untuk isi bensin mungkin? Bensin paling 150 Tol cepe lah pepe Udah udah setengah Udah punya kampung Aku anak Jakarta Apss Tergantung kalau orang tua ngajak Mudik Kalau orang tua nggak ngajak ya nggak mudik Tergantung orang tua Kalau lu mudiknya kemana? Ke Purworejo Nggak ada gratis Karena mau orang tua Oke Berarti mudik nol ya? Ya paling buat jajan 500 Oke Untuk jajan selama perjalanan di mudik 500 Enggak Buat jalan-jalan di kampung Ke Jogja Ke Dieng Tadi katanya ke Purworejo Jadi mudiknya itu ke Purworejo Tapi kita jalan-jalan Ubat kan Oh iya Karena jarang yang deketan Jawa Tengah sama Jawa Tengah Ke Jogja deket Ke Dieng deket Oke Ece dari mana? Antapani Nenekku di Antapani Ece kan sekarang kerja di Jakarta Oh iya Iya Aku mudik tahun ini Aku lupa Oke Berarti Ece bakal pulang ke Antapani Enggak Rencana kan Bunda yang mau kesini Oke kalo tuh lu mudik Mica Iya Ke Antapani Eem Berapa budget yang lu alokasikan untuk lu pergi mudik Mica? Bandung mah sedikit Naik bis tuh di Senin Cuma 69 ribu Ngapain? Ga semua orang layak mendapatkan Nih ngasih besar jadi omongan Nih ngasih kecil pun jadi omongan Mending ga ngasih sama sekali Iya juga sih Tapi kalo pun lu alokasi Masa kasih Bunda Kasih Ade Hampers itu tuh ga ada? Enggak Oke berarti hampers Ece nol Nol Tahun lalu tuh satu orang itu aku 100 ribu Aku ngasih Dua puluh lima orang Tiga puluh orang Satu orang 100 ribu hampers Jadi berapa tuh? Gak tau? Hitung sendiri lah Enggak Berarti lu tidak mengalokasikan Budget untuk beli hampers Untuk beli hampers dan kasih ke orang? Enggak Ke Ade gua Kasih ke Ade gua Hempersnya dalam bentuk apa kalo gue tau? Duit lah kalo ngasih ke Ade gua Ini hampers bang bukan? Enggak ada Enggak ada Yaudah ya salah 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 Nol ya Nol Enggak Oh engga Gua orangnya pelit Enggak ada Paling buat nanti ke calon chammer aja Calon chammer? Iya Karena Enggak mungkin kasih duit ini kasih aja hampers gitu Cepeng sampe 200 aja yang murah-murah Enggak ada gua gak pernah nyumbang Jadi gua cuma bantu tenaga aja bikin nastar Dan gak pernah beli Karena Nasar buatan nyokap gua udah paling enak Kalo misalkan untuk yang di serve Untuk ke Orang luar Itu selalu beli Sebut merk juga? Boleh Oke Gak sedih Merknya Pandor Tuh Kan dikira congkak Enggak beneran Demi Allah selalu ada Pandor Karena Pandor itu Cookiesnya enak Dan maksudnya harganya tuh masih affordable gitu Jadinya Pandor itu yang selalu untuk dikasih ke orang Kalo misalkan untuk makanan sendiri Ya kita bikin sendiri Karena biasanya yang kalo misalkan homemade gitu Lebih dinikmati Enak dinikmatin sendiri Daripada dikasih ke orang Kayak gak rela bagi-bagi Sejuta kali ya? Sejuta Biasanya beli Ada 1-1,5 mungkinnya Tapi bukan aku yang beli bunda Aku gak pernah beli Gak pernah nyumbang Tiba-tiba ada Berarti nol Nol lah Dibuat Oleh bunda Oh nyokap Berapa budget Untuk beli kue gitu? Lu nyumbang gak? Atau lu terima beres? Gak nyumbang sih Biasanya nyokap kalo gak megang cash Dia minta duit ke gua Berapa kisaran kalo untuk beli kue lebaran? Ajit Bukan kuenya ya Bahannya ya Biasanya sih dia minta 150-200 lah 200 ya Itu udah banyak banget itu juga Bisa bikin beberapa macam gue gitu Bisa sampe nanti nyepi Bang Ini nyepi dulu baru baru Oke ya Oke Ini nyepi tolong depan Ternal kali maksudnya Berarti abang Alokasi budget abang Untuk lebaran Atau di selama mata kuasanya 2.150.000 Baju Oh iya Kalo itu ngeri book bird Terus beli baju Beli mukena Mudik Baju mudik Beli hampers Beli kue Totalnya kisaran kamu itu Kalo aku itu 5 jutaan Beli baju Mukena Ampe mudik Jajan pas saat mudik Sama hampers itu total 2.300.000 369.000 Emat Bisa belanja Minalah izin Mohon maaf lahir batin semuanya Mohon maaf kalo kalian melihat video aku yang sangat amat congkak Tapi itu purely bercanda Selamat menunaikan ibadah puasa Buat semuanya Semoga Kalo ketemu ayah gak batal Tadah Selamat melayakan ibadah puasa Minalah izin Mohon maaf lahir dan batin Begitu teman-teman Dadah Selamat menjalankan ibadah puasa Semoga lancar-lancar Dan kalo yang pernah bolong Tolong dibayar puasanya Gak bisa Oh gak bisa ya Selamat menikmati